Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE! 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 Saya akan akan meluangkan siswa Saya pribadi sebagai ketua PAC sangat mendukung bahwa adanya fasilitas umum yang dibangun di wilayah kejamatan untuk kepentingan warga dalam konsep kepentingan sesuai bentuk fungsinya dunia tersebut untuk dukungan kita sendiri sejauh mana? untuk dukungan kita sendiri sampai sejauh paling tidak di Tatar Cibunigilis ada ranting Cibunigilis dan saya tanya bahwa mereka juga berkoordinasi untuk membantu terutama pembangunan tersebut karena itu juga berada di depan, kebetulan di depan rumah ketua ranting Cibunigilis itu sendiri dalam penjagaan barang, dalam pengaturan posisi dan mekanisme komunikasi dengan warga dari informasi yang saya dapat itu berarti tatar ranting sendiri di tingkat kelurahan Cibunigilis berarti ada aksi memang membantu dalam bentuk yang nyata jadi begini PT ini organisasi yang punya aturan, punya DART apabila memang ada anggota yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan DART pada konsep organisasi maka kami kalau memang ada pelaporan, ada pemberitahuan, kita akan lakukan audensi biar tidak berpihak pada satu pihak dan kalau memang nanti anggota kami yang memang melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan dan dengan data dan fakta yang jelas, maka kita akan menyarankan memang untuk satu meminta maaf dan perubahan sikap karena memang Ormas PP ini juga tatar PHC Bungur Sari ingin memajukan pola sikap dari anggotanya agar memang taat akurat harapan untuk masyarakat ya kita sebagai warga marilah bersama-sama dengan PHC Bungur Sari karena sekarang ada pembangunan KUA kita dukung karena ini dari pemerintah anggaran dibangunkan fasilitas umum untuk kita untuk mempermudah akses pentingnya KUA itu sehingga kita tidak jauh-jauh kita dukung dan marilah kita jaga dan kita bantu secara bersama-sama itu saja